Halo selamat datang di channel Asyproid di video kali ini saya akan berbagi nih bagaimana cara kita melakukan kamprot pada dinding seperti ini ya Nah seperti ini nah tujuan dari mengkamprot itu antara lain adalah untuk memaksimalkan merekatnya plesteran pada permukaan yang licin atau rata seperti ini bekas coran jadi permukaannya licin seperti ini kemudian bisa juga untuk memplester bataringan atau hebel ya seperti ini nah ini biasanya harus dikamprot dulu supaya nanti plesterannya itu merekat lebih kuat nah di video kali ini saya akan berbagi kebetulan paman saya itu tukang bangunan ya dan sekarang sedang membangun rumah dua lantai kemarin saya tanya-tanya gitu gimana caranya mengkamprot tembok bagaimana racikan antara semen pasir dan sebagainya supaya kamprotannya bagus gitu ya seperti ini ini sudah saya coba dan ini sudah keras ini padahal baru satu hari ya saya kamprot kemarin jadi rencananya ini saya akan saya plester dan karena plesterannya kerasnya tebal jadi harus dikamprot dulu seperti ini biar nantinya kuat baik di sini saya akan meracik untuk skala kecil ya saya akan meraciknya di dalam ember ini jadi alatan bahan yang harus disediakan adalah ini sendok tembok ya seperti biasa dan untuk bahannya sendiri harus pakai pasir yang halus ya seperti ini jadi ini pasir sudah diayak dulu dengan ayakan hitus atau dengan ayakan lain penting kerikilnya itu dibuang jadi pertama-tama kita masukkan dulu pasirnya ini saya contohkan untuk tiga sendok ya ya tiga sendok tambahin sedikit tadi kurang ya jadi untuk perbandingannya sendiri itu tiga pasir dan satu semen ya terserah mau tiga sendok atau tiga gerobak atau tiga sekop yang penting perbandingannya itu satu berbanding tiga jadi satu semen tiga pasir lebih banyak semennya lebih bagus cuma nanti ya lebih boros gitu aja ya jadi pertama-tama kita kasih dulu nih aduk-aduk sampai rata adonan yang banyak semennya dapat dilihat itu warnanya keabuan ya jadi ini sangat kuat sangat bagus terakhir kita tambahkan air ya ini jangan terlalu banyak karena adukan itu tidak memerlukan banyak air jadi harus sedikit sedikit dulu seperti ini diaduk-aduk dulu kemudian kita tambahkan lagi nah untuk plasteran tembok kita cukup menggunakan kekentalan seperti ini ya buka-dukannya tapi untuk ngamprot itu berbeda ya kentalannya jadi ini harus sedikit encer ya dikira-kira saja yang penting ini tidak terlalu encer juga kalau misalnya keenceran bisa ditambahkan pasir dan semen dengan perbandingan seperti tadi ya ya segini sudah cukup ini enak sekali untuk pakai ngamprot baik sebelum dindingnya dikamprot ini pastikan sudah bersih ya kalau misalnya terlalu kering ini boleh disiram dulu dengan sedikit air supaya nanti adukannya tidak cepat kering gitu ya supaya lebih merekat bagus jadi ini untuk ngamprot tembok itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak ya jadi kita ngamprotkan sedikit-sedikit dengan sedikit tenaga tentunya ya biar nantinya tidak rontok nah setelah beberapa kali ngamprot kita harus sering mengaduk-ngaduknya ya supaya menurutnya adonannya tercampur lebih baik lagi gitu baiklah ini dia hasilnya setelah saya kamprot ya dan ini masih basah dindingnya jadi kamprotannya itu menunggu kering itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih sehari semalam lah itu sudah cukup untuk dilakukan pemelesteran ataupun tahapan selanjutnya ya seperti ini jadi ini harus di menunggu kering dulu sebelum dipelester gitu baik cukup mudah bukan bagi saya sebagai pemula juga ini pas awal-awal bingung ya cara ngamprot itu tapi kalau sudah dicoba dan beberapa kali gagal juga kemarin akhirnya bisa ya seperti ini oke demikian sering saya tentang cara mengamprot tembok atau dinding semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat tentunya jangan lupa like dan subscribe juga bagi yang belum terima kasih telah menonton kemudian Terima kasih.